Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya sekarang jadi penyulap Saya ingin mengubah air menjadi anggur seperti di kana dulu Ini air yang menyegarkan Bantu ya, supaya saya bisa mengubah menjadi anggur Simsalabim Ada kadabra Akhirnya, jadi anggur Oh, tapi mungkin karena doa saya tidak kuat Maka belum jadi anggur, tetapi jadi brembali Ini brembali Air diubah menjadi brembali Tetapi sudah ada perubahan Saya teringat ketika mukjizat di kana Air diubah menjadi anggur Ini jadi brembali Nah, nikmat sekali Nah, nikmat sekali Berem Bali Dia pergi ke galilea Dan dia mengatakan Tidak ada nabi yang diterima di daerah asalnya Tetapi di galilea Dia disambut banyak orang Karena orang-orang itu melihat mukjizat yang dibuat Yesus Khususnya di kana di galilea pada waktu itu Juga ketika Yesus di Yerusalem Semuanya dilihat oleh orang-orang galilea itu Maka begitu mendengar Yesus ke galilea Ada seorang pegawai istana Dia lari-lari Ingin menemui Yesus Dan anaknya rupanya sakit keras Panas Hampir meninggal Maka dia minta khusus kepada Yesus Yesus sang guru Tolong sembuhkan anak saya Datang ke rumahku untuk sembuhkan anak saya Tapi jawaban Yesus apa? Kamu tidak akan datang kepadaku Tidak akan percaya Kalau kamu tidak melihat mukjizat-mukjizat yang saya buat Sekarang kamu datang kepadaku Karena kamu melihat mukjizat-mukjizat yang telah aku buat Maka kemudian jawaban Bapak itu Tolong sembuhkan anak saya Anak saya sakit keras Dan Yesus terharu dan mengatakan Anakmu sekarang sembuh Dan rupanya ketika balik ke rumah Pegawai istana itu mendapati anaknya sembuh Ketika ditanya karyawan-karyawannya Kapan sembuh? Kira-kira tadi jam 1 siang Dia ingat itu waktu Yesus mengatakan Anakmu sembuh Dan mukjizat itu terjadi lagi Kita syukuri mukjizat-mukjizat itu Tapi kita perlu mengingat Banyak orang yang percaya kepada Yesus Hanya karena mukjizat Kita pun kadang percaya pada Yesus Karena kita ingin mendapatkan keuntungan Mukjizat, kesuksesan dalam hidup kita Secara finansial, secara ekonomi, secara sosial Kita ingin sukses Tetapi ketika kita gagal Ketika kita tidak melihat mukjizat Ketika kita sudah setengah mati berdoa Dan mohon pada Yesus Mukjizat pun tidak ada Karena kita menganggap mukjizat Sama dengan kesuksesan, keberhasilan Kalau kita sukses, kita berhasil Kita mendapat mukjizat, melihat mukjizat Tapi kita tidak pernah melihat Bahwa kadang kegagalan Dalam kegagalan, kita diberi kekuatan Untuk menghadapi kegagalan Ketika kita punya banyak masalah Yang bertumpuk-tumpuk Kita juga menghadapinya Dengan dewasa dan bijaksana Itulah mukjizat yang kadang Tidak sesuai dengan keinginan kita Maka kalau kita tanpa mukjizat pun Kita masih setia Atau mukjizat dalam bentuk penguatan-penguatan Ketika kita menghadapi masalah Kebijaksanaan ketika kita sedang menghadapi Tekanan dan problema Maka disitulah Kita bisa dianggap beriman Percaya pada Tuhan Maka Kita sekali lagi Teguk mukjizat Kepahitan hidup Maupun kesegaran anggur Salam kamir Cekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Terima kasih telah menonton